Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo my friend, bertemu lagi dengan saya Om Bram Sebelum video semifinal ini kita mulai Saya mohon maaf kepada kawan-kawan semua Karena seharusnya saya upload video turnamen setiap minggu Tapi ini sudah 2 minggu lebih Dan ada yang protes sama Om Bram Katanya dia sampai menunda pernikahannya Karena nungguin balapan semifinal turnamen season 1 ini Oke, setelah menonton semifinal ini Besok anda langsung nikah saja Jangan ditunda-tunda lagi Akhirnya kita menuju babak semifinal Sekarang tersisa 8 peserta tercepat dan terbaik Yang sudah berjuang keras sejauh ini Kita akan menyaksikan langsung 2 semifinal di turnamen season 1 Kita hadirkan ke 4 peserta semifinal di posisi alpha Yang pertama, yellow dengan Skyline GTR 2000 Kedua, ada Verdi dengan Honda Civic Type R warna kuning Ketiga, ada Vitra E dengan Honda Civic Type R warna putih Dan Mobi dengan Honda Civic EG Semifinal di posisi A ini Baru sadar saya Kalau keempat pesertanya menggunakan mobil JDM semua Pasti banyak penggemarnya di negeri konong A ini Mari kita saksikan semifinal ronde pertama Masih terlihat bersaing ketat antar peserta Terjadi kerasan menyeret peserta lainnya Wow, bertukung menjadi satu gantung Jalan ditutupkan Verdi dan berhenti semuanya ditikungkan Tidak ada peserta yang melanjutkan race Baru ronde pertama sudah pada main kasar Berbaru sekali mereka Tapi saya suka Kalian juga suka kan? Seru kan? Ini kan yang kalian mau Jangan ditonton sendirilah Share video ini kepada orang-orang terdekatmu Dukung channel ini Agar racun-racun mobil daikas Menjalan ke seluruh Antero Konoha Oke, berhubung tidak ada yang sampai garis finish Maka ronde pertama diulang lagi Ayo, my friend Yang mana andalanmu di semifinal ini Saya sendiri pun bingung harus mendukung yang mana Di antara keempat peserta ini Apalagi ada 3 Honda Sipping Menjadi hot item di tahun 2020 Wow, wow Lagi-lagi bermain barbar Slam sekali peserta di sini Verdi memimpin di depan tanpa hamatan Dan finish Verdi di posisi pertama Selanjutnya ada Yellow Moby dan Fitra Di posisi keempat Mengerikan sekali resmi final posisi Alpha ini Masih saja melakukan aksi barbar Kita lihat di situ Wow, Moby membantu Verdi Agar melaju mengambil posisi Yellow Karena kita tahu Sini Yellow adalah pesaing terperat Bagi para sifik lainnya Lihat saja di sana Bagaimana Yellow mempertahankan posisinya Agar tidak kecolongan kedua kalinya Karena satu poin saja Sangat penting bagi para peserta Untuk melanjutkan race ke pambang final Lanjut ronde kedua Sementara Verdi memimpin kelas main Di ronde pertama dengan 4 poin Verdi bahaya sekali Hampir tersangkut di jalur pembatas Kini Moby berada di depan Dan Yellow dekat di belakangnya Sedikit ancaman Berupa benturan dari belakang Yang dilakukan Yellow kepada Moby Wow, apa yang cuman dilakukan Moby Dia mengejengi Yellow yang berada di belakangnya Dan finish Moby di posisi pertama Tipis Yellow di belakangnya Fitra akhir kecangan Verdi di posisi terakhir Luar biasa Aksi yang luar biasa Dilakukan Moby di ronde kedua ini Moby dan Yellow memimpin kelas main Dengan poin yang sama Kita lihat tayangan ulang disana Yellow melakukan slipstream Menunggu momen yang tepat Untuk menyalip Moby Tapi wow Moby tahu itu Lalu dia mengejengi Yellow Dengan cara memutar mobil Yang seperti gassing Benar-benar Gak ada akhlak si Moby Pasti Yellow merasa Sangat jengkol Maksud saya Sangat jengkel Kepada Moby Kalau kita perhatikan Si Moby ini selalu caper Di setiap pertandingannya Ada-ada saja Aksi ada yang dilakukannya Ah, sudah lah Gak banyak waktu kita Bahas soal si Moby ini Fokus ke ronde ketiga Semakin mendebarkan Race semifinal ini Karena poin ketiganya Masih bersaing tipis Sekarang Vitrae memimpin Ada Moby tepat di belakangnya Oh, Moby terkelinci Menabak di track Apakah Moby masih Melanjutkan pertandingan Kini Vitrae sendiri Jauh di depan Meninggalkan jauh Lawan-lawannya Finish Vitrae Dan Yellow di posisi kedua Moby berjalan kumur Dan finish di posisi ketiga Luar biasa total skor Yang dihasilkan para peserta Yellow memimpin dengan 9 poin Beda 1 poin dengan Moby dan Vitrae 7 poin Sayang sekali Verdi keluar arena Sehingga tidak dapat Poin di ronde ketiga ini Lagi-lagi Moby berulang mengecek Yellow What? Itu si Moby Harusnya sudah keluar arena Tapi bisa masuk lagi Kan-kan Caper lagi kan Si Moby dengan Sipik EG-nya Tuh, lihat tuh Seharusnya dia sudah keluar Tapi bisa masuk lagi Meskipun tadi ada Darongan dari Yellow Si Moby mampu bertahan Dan melanjutkan race Sampai ke finish Dengan berjalan mundur Untuk yang kesekian kalinya Si Moby melakukan Aksi yang tak masuk ke akal Oke, baiklah Sekarang ronde keempat Ronde penentu Siapakah dua peserta Yang akan berhasil Lanjut ke babak final Kita lihat disitu Vitrae Wow, tergelincir dia Hingga terbalik Dan wow Terjadi crash Hampir saja mengalah Ke jalan Tapi Yellow dan Moby Masih bisa melanjut ke pertandingan Kini Verdi berada jauh di depan Menang sangat berhati-hati Dia berpunyai mencapai Gareth Verdi finish di posisi pertama Dan Yellow di posisi kedua Kemudian disusul Moby di posisi ketiga Baru akhir Sudah babak semifinal posisi alpha Selamat kepada Yellow dan Moby Yang berhasil lolos ke babak final Terpau tipis Berada satu poin Antara Moby dan Verdi Luar biasa Aksi yang memukau Di babak semifinal ini Berbahaya sekali Ketika Vitrae Terbalik dengan cekatan Yellow masuk ke celah Yang sumpit Dan berhasil Mengambil posisi Moby Sungguh perlombaan yang epic Yang baru saja kita saksikan Dan sekarang Si Yellow dan si Moby Menanti lawan berikutnya Di partai final Menurut saya Si Yellow dan Moby Sangat pantas menjadi peserta Yang lolos ke final Dan siapakah peserta berikutnya Yang pantas melawan mereka Berdua di final nanti Langsung saja kita perlihatkan Inilah peserta semifinal Posisi berapa Yang pertama Yang pertama ada MTKDKD dengan Sevinoma Kedua ada Rehan yang baik Dengan Ports 150 Ketiga ada Walker dengan Ports 911 Dan peserta keempat ada Saco dengan VW Candy Sekarang kita saksikan semifinal Posisi Bravo Sebenarnya saya sangat ingin sekali Upload video turnamen seperti ini Dua kali satu minggu Tapi apalah daya Saya belum biar partner buat ngedit videonya Jadi saya harap teman-teman Suami sabar Kalau video turnamen harus terlambat Wow Saco baik sekali Memotong Rehan lalu di loncatan Kini MTKDKD pemimpin di hiring Saco yang tidak jauh di belakangnya Finish MTKD pertama Saco kedua PNK3 dan Walker Oh kerasnya menturan itu Berjalan mulus-mulus saja Semifinal Bravo ini Tidak ada aksi yang begitu barbar Seperti pasukan JDM tadi Kita lihat betapa sadisnya Saco Meloncat tepat micup mesinnya Rehan Berhubung Rehan sangat baik Dia tetap santun Ayo my friend Siapakah jagoanmu kali ini Sebagai info dari saya Nanti di turnamen season kedua Insya Allah Saya akan bagikan giveaway Yang istimewa Buat kalian my friends Yang beruntung Jadi bantengin terus channel Obram segini Kini Saco berada di depan Wow Saco memuntur dinding Sehingga terputar di jalan mundur Serta lainnya Masih-masih mencari Jalan mendahuli Tapi sulit Wow MTKDKD Tersambung di tokoan Rehan melakukan freestyle Berjalan mundur di depan Garis finish Luar biasa sekali Aksi yang ditunjukkan oleh Rehan Meskipun dia berada di posisi kedua Sayang sekali MTKDKD Harus terjatuh Kehilangan poin Kita lihat disini Bagaimana Saco tergrincir Tadi membentur dinding Sehingga mundur Dan terjadilah disitu Trapak menabrak Untuk mencari posisi di depan Namun Semuanya sempit Dan kita lihat MTKDKD Tersangkut di tokoan Disini juga ada Rehan Mencoba bergaya Dengan berbalik Mundur Jalan sampai garis finish Apa maksudnya si Rehan ini Baru ronde kedua Tapi sudah pakai Gaya-gaya yang berbahaya Oke kita lanjut Ke ronde ketiga Saco masih memimpin Dengan 7 poin Rehan 5 poin Masih sangat tipis Di antara keempat Perserta ini Siapakah yang akan Nolos ke final Kita saksikan Saco Rehan terjatuh Di loncatan Dan terjadilah Saco disitu Terjatuh Kini hanya tersisau Walker dan MTKDKD Yang berusaha Mencapai garis finish Dan walker Di posisi pertama MTKDKD Kedua Wow Oh ini Hanya Rehan yang 5 poin Yang lain 7 poin Sangat senit sekali Susah sekali ngomongnya Sangat senit Sangat senit sekali Poinnya 7 poin 3 peserta Hanya Rehan yang 5 poin Dan ini dia Kita lihat Rehan yang terjatuh Setelah loncatan Begitupun juga Keluar arena Saco Dan inilah Ronde keempat Sebagai ronde penentu Dimana keempat Peserta memiliki Kesempatan yang sama Untuk lolos Ke babak final Sungguh menebarkan Siapakah diantar mereka Yang akan lolos Bermihat ada persaingan Terlihat para peserta Padahal berposisi Paling depan Dan kini walker Memimpin ada Rehan Dan Saco Tepat di belakangnya Berusaha mengejar Ketertinggalan Oh Sangguh disetak Dan walker finish Pertama dan Rehan Baik kedua Siapa sangka Tadinya Rehan Menepati posisi Keempat Tapi dia mampu Membalikan keadaan Di posisi kedua Luar biasa sekali Persaingan mereka Dalam merupakan Tiken ke final Selamat tinggal NTKDKD Selamat tinggal Saco Sedih rasanya Ketika NTKDKD Andalan saya gugur Di babak semi final Ini Harusku relakan Kau pergi Dan tak bisa Melihatmu lagi Terima kasih NTKDKD Kau telah memberikan Yang terbaik Meskipun Rehan Lebih baik Selamat kepada walker Dan Rehan Yang akan melaju ke final Bertemu dengan Mobi dan Yellow Terima kasih kepada Sobat Dekastor Yang telah dengan setia Menonton video Turnamen balap Dekas versi Omrem ini sampai habis Dan jangan lupa Bantu subscribe Like Comment yang positif Agar channel Kesayangan kita ini Terus berkembang Terima kasih Semoga kalian semua Sehat selalu Dan dalam melindungi Allah SWT Salam Dekas Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton